Kita masih bersama sejumlah narasumber di Kompas Petang kali ini ada Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Hana Suryani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta dan Sutradara Film, Hanung Bramantio. Saya kembali lagi ke Pak Pandu-Papandu, jadi protokol kesehatan yang harus jadi catatan untuk para pelaku usaha juga yang harus dipatuhi oleh para pengunjungnya apa saja sebenarnya? Ya sebenarnya pelaku usaha itu sudah paham tempat-tempat yang akan di tempat ini usaha itu ya, saya nggak tahu hiburannya apa, itu penerapannya mereka sudah tahu sebenarnya. Dan itu yang harus diyakinkan benar-benar terimplementasi dan perlu pengawasan yang ketat ya kan. Dan juga kesehatan karyawannya juga dijaga, jadi yang paling penting juga kesehatan karyawan. Karena kan kalau karyawannya tidak dijaga nanti bisa jadi sumber juga. Dan kemudian pengunjung, nah pengunjung juga harus di edukasi sebelum mereka melakukan hiburan di situ, dia beritahu nanti harus begini, begini, jangan jadi dan harap disiplin gitu. Jadi dengan demikian kan edukasi itu juga bisa dilakukan selama mereka melakukan kunjungan di tempat hiburan. Nah dengan demikian apakah kamu ada tertulis atau pemberitahuan, jangan capek-capek memberitahukan kepada pengunjung gitu. Kalau film, nah mungkin Mas Hanung dan teman-teman semua tuh bisa bikin film edukasi yang menarik. Nah film edukasi yang menarik sebelum film itu ditayangkan, kan itu juga membantu pemerintah mengedukasi masyarakat. Dan ini yang menurut saya sih sebenarnya banyak peran yang bisa diberikan dunia usaha untuk membantu mengedukasi masyarakat. Baik dia waktu melakukan hiburan, bahkan karena sedang relax gitu kan, pesan-pesan itu bisa masuk dibandingkan kalau digurui atau diberitahukan dengan cara-cara yang serius gitu. Yang ini menurut saya peluang ini akan menjadi lebih besar karena supaya tempat yang ini juga dijaga untuk rendah risikonya dan masyarakat akhirnya akan disiplin untuk mengikuti praktek 3M. Ya ini bisa jadi edukasi juga, pintu masuk edukasi untuk masyarakat. Mas Hanung, pembukaan bioskop ini bisakah dikatakan sebagai salah satu cara agar para pekerja film survive di tengah pandemi ini? Betul sekali. Karena kami tidak bisa saat ini pun, misalnya salah satu contoh sekarang saya lagi syuting ya, syuting film Gatot Kaca gitu kan. Karena tidak ada kejelasan bioskop kapan dibukanya, maka kemudian investasi yang sudah kita keluarkan ini menjadi tanggung ya. Jadi investor-investor yang menjadi takut untuk kemudian mengeluarkan sisa investasinya. Sehingga kemudian mempengaruhi kreativitas, mempengaruhi psikologi kerja kita. Sehingga apakah iya kita nanti akan dibayar, dilunasi gaji kita, segala macam itu. Karena melihat semua bergantung pada bioskop, gitu saja sih. Jadi ya investasi ke filmnya juga jadi terpengaruh ya mas ya dengan kondisi saat ini? Terpengaruh gitu kan. Karena kalau film ini disiarkan, ditayangkan di OTT atau di luar bioskop, maka terbatas sekali modalnya. Karena OTT pun itu juga punya rate khusus, gitu kan, rate sendiri. Yang mana rate itu sendiri, kalau dibandingkan dengan bioskop, ya sebetulnya jauh, hampir 50% sendiri sebetulnya. Ya, ya, kalaupun diterapkan ini ya harusnya bisa dipatuhi agar ya semua pihak bisa sama-sama apa, survive di tengah kondisi ini. Begitu ya Mas Hanu? Berikutnya saya ke Mbak Hana. Mbak Hana, tadi kan sudah dikatakan bahwa pelaku usaha hiburan malam sudah menyiapkan protokol kesehatannya. Nah, tapi sudahkah disiapkan plan A, plan B-nya kalau, ini kita tidak berharap, kalau misalnya muncul kluster. Apakah langkah pencegahannya pun sudah dipikirkan sampai ke sana Mbak Hana? Ya, sudah Mbak, pasti sudah. Karena saya juga bagian dari masyarakat, di sini masyarakat semua mohon. Saya juga bagian dari masyarakat, saya sangat peduli dengan masyarakat. Jadi saya tidak egois hanya mau membuka usaha hiburan semata. Mbak Hana? Mbak Hana masih mendengar suara saya? Nampaknya terputus, nanti kita ke Mbak Hana lagi. Mas Hanung kan tidak hanya pekerja film yang terdampak, tadi juga pekerja hiburan malam. Jadi kalau Mas Hanung lihat sebenarnya siapa-siapa saja sih yang harusnya bisa mendukung agar kondisi ini bisa segera dilalui. Karena kan yang terdampak tidak hanya industri film saja, tapi industri lainnya. Bahkan pekerja seni di bidang lain pun juga sama-sama terdampak. Mas Hanung? Saya merujuk pada pengalaman saya ketika membuat film. Biasanya kita hanya berhubungan dengan pihak kepolisian, terus pihak pemerintah daerah, pemerintah desa ketika kita melakukan syuting di tempat tersebut. Nah saat ini kita harus melibatkan Satuan Gugus Tegas COVID-19. Dan kebaik itu kepolisian maupun pejabat daerah itu sangat bergantung sekali dengan Satuan Gugus Tegas COVID-19 itu. Ketika dia bilang tidak boleh dipakai untuk syuting, ya kita semua harus menurut itu. Nah saya pikir, saya pikir bioskop mestinya melibatkan itu sehingga pada saat diterapkan ya ada polisi dalam tanda kutip. Yang mengawasi gitu ya Mas ya? Yang mengawasi itu sebetulnya. Oke, nah ini perlu ya Pak Pandu ya, tadi sarannya Mas Hanung juga agak dilibatkan pihak-pihak yang nantinya mengawasi saat memang sektor hiburan ini sudah berjalan seperti biasa. Jadi semua kan saling mengingatkan. Kita tidak ingin dalam era pandemi ini masalahnya menjadi malah lebih mencemaskan kita semua. Jadi kalau memang kita membuka industri hiburan, kita siapkan terus kita edukasi dengan baik dan industri juga membantu untuk melakukan edukasi pada calon kliennya dan pengunjung. Karena dengan demikian saya masih melihat opportunity di mana peran dunia kreatif itu bisa memberikan edukasi-edukasi yang lebih hidup dan lebih masuk ke masyarakat. Karena kan sebagai masyarakat banyak yang belum patuh. Barangkali dengan adanya industri kreatif dan hiburan ini akan lebih mudah mengedukasi masyarakat. Nah tadi, sarannya Pak Pandu agar ada edukasi lewat teman-teman yang bergerak di industri kreatif. Mas Hanung dan kawan-kawan juga terfikirkan untuk membuat ini agar masyarakat juga bisa lebih patuh lagi. Di tempat syuting gimana juga bisa diceritakan Mas Hanung? Kami sebelum melakukan syuting ke ini, kami sebelum memutuskan untuk keluar dari rumah, kami sudah melakukan konsolidasi antar asosiasi, antar lintas asosiasi maupun yang ada di dalam asosiasi. Jadi kita antar asosiasi sutradara bersama-sama memutuskan protokol COVID seperti apa yang bisa melindungi kita di lokasi syuting. Terus kemudian kita juga berkonsolidasi dengan asosiasi produser, asosiasi kamera, asosiasi penata artistik, asosiasi artis. Semuanya kita konsolidasi itu sebelum kita memutuskan untuk keluar dari rumah loh. Artinya dari kami sendiri pun sebetulnya juga sangat berhati-hati sebetulnya. Nah tinggal sekarang apa yang sudah kita lakukan ini bisa juga menular kepada masyarakat luas. Bahwa kami pun pada saat melakukan syuting, kami betul-betul menggunakan masker. Ini masker lagi saya lepas, ini saya ada di lokasi syuting, masker lagi saya lepas. Tapi saya kalau di depan monitor itu sudah pakai masker. Ya di belakangnya Mas Hanung juga itu yang lewat pakai masker ya Mas ya? Masker-masker semua gitu. Mas Hanung bisa cerita suasatanya seperti apa? Ada pembatasan orang atau kru yang bertugas atau tidak saat syuting saat ini misalnya? Pembatasan orang, pembatasan ekstras, pembatasan lokasi. Bahkan kita tidak bisa melakukan, memilih lokasi seenak kita itu tidak bisa gitu kan. Karena ketika kita memilih lokasi di tengah pasar, maka kemudian kita harus menutup pasar itu. Kita harus mengisolasi pasar itu dan tentunya biayanya akan menjadi besar. Karena itu makanya banyak sekali kompromi kreatif yang kemudian akhirnya kita pindahkan di tempat yang sepi. Misalnya kayak hutan, terus kemudian daerah-daerah yang memang tidak mungkin adanya warga selain kami. Selain, selain, apa namanya, selain syuting. Dan pemilihan ekstras, kalau pemilihan pemain sudah jelas. Kita harus melakukan rapid seminggu atau dua minggu sebelum dan di pertengahan syuting. Setiap dua minggu kita melakukan rapid dan swab test gitu kan. Terus kemudian kita juga tidak boleh memilih ekstra sembarangan. Artinya ekstra, hanya cuma pemain yang lewat aja. Itu harus kita rapid gitu. Karena itu juga berhubungan dengan, apa namanya, dengan kru kita semuanya. Itu loh mbak. Ya, kameo pemeran tambahan pun begitu. Tapi ini mempengaruhi hasil karyanya atau enggak sih mas? Hasil output dari filmnya terpengaruh enggak sih dengan pembatasan ini mas Anu? Saya berharap sih tidak ya, tapi ya pasti mempengaruhi. Tapi saya berusaha sekali untuk berada di tengah situasi yang tertekan ini. Situasi yang terbatas ini tetap bisa berusaha sebaik mungkin. Karena penontonnya enggak mau tahu soal itu. Dia kan berusaha, saya waktu dihibur, ya ketika filmnya enggak ada, enggak bisa menghibur kami ya. Enggak jadi nonton gitu loh, itu saja. Iya betul. Pak Pandu terakhir, jadi kalau dari tadi pekerja film sudah bekerja keras untuk mematuhi protokol kesehatan. Juga tadi dari pekerja, dari pengusaha hiburan juga berusaha untuk menyediakan protokol kesehatan seketat mungkin. Berikutnya, apa lagi agar pemerintah juga bisa mengambil jalan tengahnya di tengah kondisi pandemi ini Pak Pandu? Ya, saya ingat sekali sebulan yang lalu memberikan edukasi pada asosiasi produksi film. Bagaimana mereka harus bisa produksi film dengan aman. Bahkan waktu itu Mas Edwin yang mau membuat film khusus semua krunya diberikan informasi bagaimana supaya benar-benar aman. Dan saya dengar sekali ternyata bisa diterapkan tanpa mengganggu kreativitas. Jadi dengan kepercayaan seperti itu banyak hal-hal yang kita bisa lakukan. Jadi jangan takut. Tapi yang penting adalah kewaspadaan. Nah ini yang harus penting. Di dalam era pandemi ini yang paling penting adalah kewaspadaan. Tanpa kewaspadaan kita akan terjebak dalam situasi yang kita tidak bisa mengendalikan. Kalau sektor industri hiburan, saya kira mereka sudah paham. Dan mereka kan bisnis yang tidak murah. Jadi mereka tidak mau bermain-main. Tapi mereka akan betul-betul serius menerapkan protokol yang memang mengurangi risiko. Dan karena kalau mereka melakukan kegiatan tanpa masyarakat percaya, tidak ada yang datang. Karena kan kepercayaan itu yang menurut saya perlu diwujudkan. Kita buka aja silahkan gitu kan. Dan terapkan nanti kalau masyarakat merasa aman, mereka akan tidak khawatir nonton di bioskop. Tapi betul-betul aman risikonya ini benar-benar terjaga gitu. Waspada dan sama-sama berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan agar semua sektor bisa bangkit di tengah pandemi ini. Terima kasih Pak Pandu, terima kasih Mas Hanung atas waktunya di Kompas Petang.